Intro Supporter timnas Indonesia yang datang ke Cina bertambah Skot timnas Indonesia juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak termasuk Raksasa Liga Italia Juventus Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kingdow Youth Football Kingdow Selasa 15 Oktober 2024 Indonesia, kita baris dulu untuk masuk Ada yang pesan go food disini Ada yang jualan makanan, jualan minuman Jadi di dalam stadion kita bisa beli popcorn juga Yang jualan minuman supporter China dia dapat baju gratis, dapat baju gratis semua untuk supporter timnas China. Jelang pertandingan itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa ada update terbaru terkait jumlah kehadiran supporter timnas Indonesia di China. Kata Sumarji, jumlah supporter timnas Indonesia bertambah. Semula PSSI mengirimkan surat ke Federasi Sepak Bola China untuk meminta kuota tiket sebanyak 2.000 lembar. Federasi Sepak Bola China memberikan itu jumlah tiket tersebut. Sebab sesuai dengan peraturan FIFA, setiap tim tandang berhak mendapatkan kuota tiket sebanyak 5% dari kapasitas stadion. Ada pun stadion Gengdow Yacht Football berkapasitas 50.000 penonton. Itu berarti seharusnya timnas Indonesia mendapatkan kuota tiket sebanyak 2.500 lembar. Namun setelah ditanya, ternyata hanya 300 orang saja yang ingin datang mendukung timnas Indonesia versus China. Alasannya dikarenakan masyarakat Indonesia yang menetap di Gengdow sedikit. Itu pun mereka berstatus sebagai mahasiswa asal Indonesia. Nah, jelang pertandingan yang akan kick off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam ini, jumlah supporter timnas Indonesia bertambah. Kata Sumarji, ada sekitar 500 orang asal Indonesia yang akan datang. Update terbaru, ada sekitar 500 orang yang akan nonton langsung. Mereka mendaftarkan diri ke Kedubus Indonesia di China. Kata Sumarji, selasa 15 Oktober 2024. Lanjut Sumarji, jumlah itu hanya warga Indonesia yang menetap di China. Belum lagi masyarakat asal Indonesia di luar China yang akan datang ke Gengdow. Ya, mungkin lebih dari 500 orang yang akan datang mendukung timnas Indonesia, kata Sumarji. Masuk Indonesia di luar China yang akan datang ke Gengdow. Masuk Indonesia dan menikmati timnas Indonesia. Masuk Indonesia dan menikmati timnasаемa. Masuk Indonesia dan menikmati timan. Masuk Indonesia dan menikmati timan. Indonesia Suara gue abis Bentar, nanti ini belum mulai Jangan teriak Oke, kita zoom Let's zoom Dari tadi tuh towanya untuk kita terus Jangan teriak Baterai gue udah habis, ini 24 Gak boleh bawa powerbank disini Tuhnya sekarang 19 derajat Boleh buah, kita bawa berang kok Kita bawa berang disini Suhunya ada 19 derajatan lah Eh, kayanya udah turun deh Sekarang 17 derajat Gak gak hujan Cuocanya cerah Ini suhunya 19 derajat ya Suhunya 19 derajat 19 derajat Catet Gak di Bandung Catet, jangan tanya terus Bannernya dipasang, tapi di tribun akhirnya Itu tuh Tribunnya disitu akhirnya Awalnya kita mau pasang di bawah tembok Gak boleh, akhirnya kita pasang di A kursi Oke, gue mau jujur pake pelo deh Udah ya, tempras udah Udah ini, udah masuk Sekarang aku lagi Sekarang aku live lagi ya Nih, lagi pemanasan nih Batere ku abis Batere ku abis Ini towanya dari tadi nih Kaduk ke kita terus nih Itu, yang nyari Bang Paes tuh Bang Paes ada di sana Nadeo, Nadeo Nih, Nadeo nih Nih, Nadeo Nih, Nadeo Eh, mana Nadeo Nih, Nadeo Nih, Nadeo Udah ya, nanti lagi ya Bye semuanya Mohon doanya Semoga Yang disini Selamat Oke Bye semuanya Jangan lupa nonton Timnas Indonesia Dimanapun temen-temen berada Mau streaming Mau di TV Mau di kantor Siapkan Nih, lagi ini Tuh, 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 tuh Bendirannya gede-gede tuh Mulai dingin Mulai dingin banget Angin udah mulai masuk Jelang laga nanti Anak asus Sinteyong Mendapat suntikan moral Setelah knub raksasa Liga Italia Jupentus Turut memberikan semangat Buat tim nasi Indonesia Dilansir dari media sosial resmi club Terlihat dua penggawa Jupentus Cek Niten Kopp Maynars Dan Lorenzo Anghele Memberikan ucapan semangat Dengan bahasa Indonesia Sebagai sukses Indonesia Semangat Ucap dua pemain Jupentus tersebut Saat itu Akun Jupentus Juga menuliskan Caption Penuh dukungan Buat tim nasi Indonesia Jelang hadapi Cina Salamangat Dari kedua Beyond Soneri Kita untuk tim nasi Indonesia Yang akan menghadapi Cina Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran 3 malam hari ini Tulis Jupentus Selamat berjuang Pasukan Garuda Tambah akun tersebut Itulah beberapa informasi Yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya Ikuti terus channel ini Dengan cara subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya